Halo teman-teman soalnya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi Di video kali ini kita akan ngebahas Hal yang biasanya hangat-hangatnya itu pas akhir tahun Apakah itu teman-teman? Yap, benar sekali, window dressing Jadi sebelum masuk ke video lebih lanjut Terlebih dahulu saya akan menampilkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali, saya akan menampilkan layar bibit saya di sini Ah, benar ya teman-teman ya Oke, jadi ini posisi bibit saya saat ini Karena banyak pasti banyak teman-teman yang masih penasaran Yung, gimana jarvisnya nih Yung? Nah, ini posisi jarvis saya masih plus 3% Yung, nyesel nggak sih Yung? Kemarin kan sempet tuh plus jutaan ya Nggak dijual aja Yung Nah, tujuan investasi itu nggak dilihat dari jangka waktu yang pendek ya teman-teman Dan saya sudah berkomitmen kepada teman-teman Bahwa saya akan melakukan investasi si jarvis ini setidaknya benar sekali 15 kali ya teman-teman Sekarang baru 9 kali, masih kurang 6 kali lagi Oke, kita lanjut teman-teman Di sini saya akan lebih menconongkan Menconongkan, lebih menekankan kepada reksadana saham ya teman-teman ya Alasannya kenapa? Nih kan, reksadana saham saya plus 6% dan plus 5%an Bagi teman-teman yang setia menonton video-video saya sebelumnya Pasti teman-teman sadar adanya perubahan Benar, saya makin ganteng Oh nggak teman-teman, nggak seperti itu Teman-teman pasti sadar ya teman-teman ya Dulu, beberapa PGO sebelumnya Reksadana saham saya itu minus Teman-teman sadar nggak? Kelihatan kan, saya sering nunjukin Portofolio bibit saya kepada teman-teman Dan posisinya sekarang sudah mulai plus 6%an dan 5%an Jadi apa hubungannya yung? Nah, di sini baru kita akan lebih lanjut soal window dressing Oke, jadi teman-teman Sebelum masuk lebih lanjut lagi Kita terlebih dahulu harus tahu apa itu window dressing Teman-teman bisa gue wing sendiri Tapi saya akan membuatnya lebih simple, lebih sederhana Dan mohon maaf, saya harap tidak keliru ya teman-teman ya Karena di sini saya ingin cari yang sederhananya saja Biar lebih gampang ditanggapi Jadi window dressing adalah istilah dari mempercantik diri Iya, dan-dan kayak gitu Nah, kita contohkan ke kasus yang lebih realnya Tadi saya sempat ngebahas soal reksadana saham Oke, jadi kita masuk ke sahamnya teman-teman Kita contohkan saham A Udah bosan yung A, ganti ya B Oke, kita contohkan saham B ya teman-teman Harga saham B di awal tahun Januari Itu harganya 100 rupiah per lembar Di akhir tahun menjadi 150 rupiah per lembar Wah, naik 50% nih Gimana? Tertarik gak teman-teman untuk melakukan investasi? Walaupun di perjalanannya di Januari, Februari, Maret, April itu 195, bahkan jadi 60, naik lagi ke 80, 100, 110 Dan akhirnya penutupannya di Desember di 150 Naik 50% dari awal tahun Sampai di sini, ngerti? Masih belum tahu? Nah, jadi kalau untuk window dressing tidak terbatas hanya pada harga saham Juga ke seluruh aspek Harapannya apa? Menarik investor untuk yakin dan semakin percaya untuk investasi pada instrumen tersebut Ya, teman-teman ya Tidak hanya perusahaan juga, manajer investasi ya Untuk mengelola dana juga salah satunya Performanya dilihat Awal tahun NAV-nya 1000 Akhir tahun NAV-nya 1100 Wow, tumbuh 10% Pemerikkan, bagus Nah, seperti itu Makin ada kertetarikan para investor Apalagi dari tiap tahunnya naik terus Gitu, teman-teman Ya, dari window dressing ini istilahnya atau muncul ke permukaan Karena adanya hal-hal demikian Mempercantik di akhir periode Seperti itu, teman-teman Jadi ada yang bingung Jadi kan Pertama, kita melakukan investasi Ini saya ambil contoh Bukan contoh ya Tapi lebih ke menekankan Kenapa sih kita investasi Kita melihat suatu instrumen Wah, pergerakannya dari awal tahun sampai akhir tahun Bagus banget ini Tumbuh 20% Penjualan omset perusahaan ini gila banget ya Naik 30% dalam setahun Wah, padahal lagi pandemi Wah, begitu kan Jadi menarik ketertarikan para investor Rupanya ada strategi Ataupun jurus Maupun kung fu Enggak, teman-teman Yang dilakukan pada saat Di masa sulit Namun masih dapat memberikan performa yang lebih baik Sehingga di akhir tahun Lebih cantik angkanya dibanding awal tahun Perkembangan inilah yang diharapkan kita Para investor Bener enggak, teman-teman? Enggak mungkin dong Teman-teman mau investasi Wah, perusahaannya bagus ya Awal tahun Dia omsetnya Ini loh Petutupannya di awal tahun Akhir tahun kemarin itu 100 juta Sekarang Turun jadi 50 juta Gue mau investasi Siapa tahu Tahun depan dia rugi lagi Kan enggak bakal kayak gitu kan Man-teman investasinya Ya, man-teman ya Jadi udah nganggap kan disini Apa itu? Nah, kita masuk lagi Ke yang lebih dalam Jadi, man-teman Saya harap semua siapin kopi dulu deh Dan mungkin sedikit agak sedikit Bingung dan memusingkan Tapi tenang saja Saya akan membawakannya Secara lebih simple dan sederhana Oke Nah, man-teman Enggak apa-apa ya Muka saya jadi lebih kecil ya Kali ini saya lagi-lagi Menampilkan layar trading view Bagi man-teman Yang mau pakai trading view Silahkan karena ini Websitenya free Ya, kalau belum tahu Boleh saya sematkan link Di bawah ya, man-teman ya Untuk ngebuka trading view ini Oke Jadi hubungannya apa Window dressing Dengan saya tampilkan Grafik ini Ini sebagai contoh Grafik IHSG Ya Harga saham gabungannya Secara umumnya Kita lihat Nah, man-teman Di sini saya ambil history 5 tahun terakhir Man-teman ya Ini di tahun 2016 Di 2016 sendiri Pertumbuhannya itu 17% Man-teman Dari awal tahun Ke akhir tahun Performanya bagus banget Ya, man-teman ya Dan dari awal tahun Ke akhir tahun di 2017 ini Naik juga 19% Namun Di 2018 Kita mengalami penurunan tipis 2,7% Ya, man-teman ya Di tahun 2019 Ini Naik 1,27% Ya, man-teman Sedangkan Di tahun 2020 Kita mengalami penurunan 4% Jadi, istilahnya gimana Nah, di sini saya ingin Mengelaskan Window Dressing memang Sebuah istilah Atau sebutan Untuk mempercantik diri Memang dikala Indeks harga Kan secara umum ya IHSG turun Pasti ada Beberapa perusahaan Yang masih mencatatkan Pertumbuhan yang sangat Bagus Ya, man-teman Apalagi Kalau IHSG nya Pada saat penutupan Akhir tahun itu Plus Berarti itu Secara umum Ya, secara Kebanyakan Semua saham Naik Ya, pada Umumnya Ya, teman-teman Kalau minus Ada yang plus Ada yang minus Nah, untuk di tahun 2020 ini Ya, teman-teman ya Saya mengacungi jempol Kepada perkembangan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Karena Ini Ya, teman-teman ya Sempat turun Ya, teman-teman ya Karena ini ya Pandemi COVID kemarin ya Sempat turun Sampai paling dalam Itu sekitaran Di sini 37,52% Dan di bulan Maret Tidak membutuhkan Waktu yang lama Aik terus Dan hanya menutupkan Minus 4% Dari awal tahunnya saja Kemudian Kenapa saya ngomong Panjang lembar gini Dan memperlihatkan Grafik seperti ini Sekali lagi Saya tidak mengajak Untuk teman-teman Membeli reksadana saham Dan sebagainya Tapi di sini Saya ingin coba Melihat Efek window dressing juga Salah satunya Jadi kita lihat Di awal Januari Di sini Tanggal 1 Mana tanggal 1 Yang ada mouse Boleh kirimin Susah banget Saya scroll Di sekitaran sini Closingnya Di harga Rp6.000 Dan Ada yang lihat Sesuatu yang Unik Dan kayaknya Legit gak Enak gitu Enak difandang Di awal tahun Itu IHSG kita Tutup Atau dibuka juga Di akisaran harga Rp6.000 Dan di posisi Video ini dibuat Memang Sempat turun Seperti yang saya cerita Tadi Yang mau sahamnya Awalnya 100 Akhir tahun Jadi 150 Tapi di perjalanannya Kita gak tau Lihat teman-teman Turun Naik Turun Naik Dan setelah Lagi-lagi Video ini dibuat Teman-teman Ada liat gak IHSG sekarang Ditutup di Rp6.481 Itu sudah Pengalami Atau sudah Naik Dibandingkan Tadi berapa Rp6.000 sekian ya Tadi Di awal tahun itu Dia openingnya Di Kisaran Di harga Rp6.137 Rp6.100 Sekarang tutupnya Di Rp6.481 Sudah Lebih bagus Ketimbang Pembukaan Awal Teman Wow sekali Kan teman Walaupun Sempat Turun Terus Habis itu Kemudian Naik Nah disini Saya juga Ingin menekankan Bahwa Apabila kita Percaya Akan pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Jangan ragu Untuk tetap Fokus Akan tujuan Investasi Dan melakukan DCA Hingga Akhirnya Mendapatkan Plus Seperti Portofolio Reksadana Saham saya Seperti itu Teman-teman Oke Jadi Masih Apakah Ada yang Bingung Soal Window Dressing Saya rasa Penyampaiannya Saya harap Sederhana Mudah Dicerna Dan dapat Dipanggil Oh ini Rupanya Window Dressing Pantesan Saja Reksadana Saham saya Semua Sekarang Plus Apakah Sudah Dimulai Pestanya Seperti itu Kita Masih Tanda Tanya Karena Berdasarkan Histori Tidak Pasti Tidak Pasti Ditutup Dengan Pertumbuhan Tapi Kebanyakan Atau Umumnya Dan Dipercaya Akan Plus Di Penghujung Tahun Dibandingkan Dengan Di awal Tahun Jadi Ada Pertumbuhan Ataupun Kenaikan Seperti itu Teman-teman Jadi Saya rasa Sekian Dulu PGO Kali Ini Bagi Teman-teman Yang Tertarik Untuk Investasi Reksadana Dan Baru Pertama Kalian Melihat Video Ini Boleh Melihat Video Saya Sebelumnya Dan Jangan Lupa Menggunakan Kode Referral Air Cashback Sehingga Saya Mendapatkan Rp25.000 Dan Teman-teman Juga Mendapatkan Rp25.000 Dan Bagi Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Request Atau Apapun Itu Drop Saja Komen Di Bawah Dengan Senang Hati Saya Akan Menjawabnya Satu Kali 24 Jam Jika Saya Tidak Menjawabnya Maka Manteman Boleh Melaporkan Kepihak Yang Berwajib Oh Enggak Juga Kayak Gitu Manteman Mungkin Saya Lagi Gak Sempet Ngebacanya Ataupun Terlewat Karena Ada Beberapa Komen Yang Dianggap Spam Jadi Kalau Manteman Tanya Jangan Oke Jadi Nantikan Video-video Saya Berikutnya Akhir Kana Jajam Dadah